Oke ya, jumpa lagi kita di channel ini, MinService. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatur gambar ala arah vertikal, yaitu gambar kurang lebar ke atas dan ke bawah, untuk TV Sharp Piccolo Slim. Yaitu untuk mengatur tersebut, kita harus masuk ke service mode dulu ya. Untuk TV jenis ini, cara masuk service mode-nya adalah sebagai berikut ya, kita matikan dulu TV, kita matikan, kemudian kita tekan tombol channel plus dan volume min secara bersamaan, kemudian ini jangan dilepas ya, kemudian kita tekan tombol power. Ya, ingat channel plus dan volume min ini jangan dilepas sampai ada gambar. Kemudian muncul tulisan ya. Ya, setelah ada tulisan ini barulah kita bisa melepas. Seperti itu, ini ada tulisan mask, zz, soft, dan sebagainya ini ya. Kemudian kita tekan menu. Coba perhatikan. Setelah kita tekan menu, ada tulisan htl ini ya. Kita tekan lagi menu. Maka tampilan seperti ini, kita tekan lagi menu. Ya, setelah ada tulisan ini, cut off BKGD, jangan ditekan lagi menu ya. Kemudian kita tekan channel. Ya, maka kita sudah masuk ke halaman pengaturan gambar, ini RF-AGC ya. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Sampai ada tulisan V-Size. Kita tekan terus. Ya. Ini ada tulisan V-Size, nilainya 17. Dan angka 17 inilah yang akan kita tambah dan kurangi. Dan gambar pun akan meninggi dan menciut mengikuti nilai angka ini. Dan untuk menambah dan mengurangi angka ini, kita gunakan tombol volume. Ya, maka gambar pun akan meninggi. Ya. Jika volume min yang kita tekan, maka dia akan menciut. Ya, seperti itu. Dan jika sudah pas ya, kita rasa sudah pas nilainya 33 dan ini sudah pas. Maka, langsung kita matikan saja melalui tombol power ini. Melalui tombol power ya. Maka, settingan yang sudah kita setel tadi sudah tersimpan. Oke, kita coba saja. Kita tes. Ya. Settingan sudah pas ya. Ini gambar sudah tinggi. Oke, hanya itu tutorial untuk meninggikan gambar ya, arah vertikal. Dan karena tutorial ini hanya untuk urusan gambar tersebut ya, untuk gambar tinggi gambar. Jadi jangan diusahakan, jangan diutik-utik masalah yang lain. Jangan dirubah-ubah setelan-setelan yang lain. Oke. Hanya itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.